Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Bagaimana kabarnya hari ini? Kalian pasti sehat semua Amin Pertemuan yang kedua Pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas 12 Adalah Mengenai pengertian surat lamaran Tetapi sebelum saya paparkan Atau saya jelaskan mengenai surat lamaran Alangkah baiknya Kita berdoa menurut keyakinan Kita masing-masing Berdoa mulai Berdoa kalian bisa Menyiapkan alat tulis Atau bisa memperhatikan video Yang ingin saya sampaikan Melalui Pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas 12 Semester 1 Baiklah kali ini saya ingin Menjelaskan mengenai surat lamaran kerja Kenapa? Karena surat lamaran kerja itu Sangat penting sekali Setelah kalian nanti Lulus kelas 12 Pembelajaran Bahasa Indonesia Mengenai surat lamaran kerja ini Akan sangat dibuatkan oleh kalian Ada 3 hal yang penting Dalam surat lamaran pekerjaan ini Yang pertama Pengertian surat lamaran kerja Lalu yang kedua Itu Cara menulis surat lamaran kerja yang binar Dan yang ketiga Syarat-syarat surat lamaran kerja Baiklah kali ini kita akan membahas Satu persatu mengenai surat lamaran kerja Yang pertama adalah Pengertian surat lamaran kerja Surat lamaran kerja Atau surat lamaran pekerjaan Adalah Surat dari seseorang Yang membutuhkan pekerjaan Kepada orang Yang bisa memberikan pekerjaan Atau jabatan Nah Jadi maksudnya Surat lamaran pekerjaan Bisa diartikan sebagai Surat dari calon karyawan Kepada calon Majikan Yang berisi permintaan Agar Karyawan diberi pekerjaan Oleh calon majikan Surat lamaran pekerjaan itu Umumnya bersifat formal Atau resmi Misalnya Surat yang melamar pekerjaan Menjadi karyawan atau jabatan tertentu Sesuai dengan iklan yang ditawarkan Baiklah Yang kedua Saya jelaskan mengenai Cara menulis surat lamaran kerja Yang baik dan benar Bagi orang yang ingin melamar kerja itu Penulisan amplop surat lamaran kerja Sangatlah penting Baik Itu format penulisan Maupun alamat pada amplop surat lamaran Yang dituju Yang harus diperhatikan Pertama Yaitu Kerapihan Dan kebersihan Kenapa? Karena Hal ini menjadi Hal yang penting Utam Hal yang penting Atau hal utama Pada saat Kamu menulis amplop Di surat lamaran Pekerjaan Sebab hal itu Bisa memberikan Penelian Bagi perusahaan Kepada kamu Sebuah amplop Yang kusam Dan berlipat-lipat Itu akan Menggambarkan Karakter dari diri kamu Sebagai pelamar pekerja Untuk itu Kerapian dan kebersihan Sangatlah penting Diperhatikan Lalu yang kedua Adalah Cara menulis Identitas diri Secara lengkap Nah Mengisi identitas diri Secara lengkap Harus diperhatikan Untuk memudahkan Perusahaan Memberi Informasi Kepada kamu Sebagai pelamar Baik itu Informasi terkait Panggilan Atau interview Atau Informasi Kelurusan tes Maupun Informasi Yang lainnya Dan Yang ketiga Adalah Tujuan Surat Nah Dapat dibayangkan Jika kamu mengirim Surat lamaran Tanpa mencantumkan Tujuan Kemana surat tersebut Akan dikirim Dapat dipastikan Surat tersebut Tidak akan Sampai ke tujuan Jadi Penting Untuk menuliskan Alamat Tujuan Secara lengkap Dan jelas Agar memudahkan Dalam menurimkan Surat Lamaran Kamu Tadi saya sudah Sampaikan Mengenai Pengertian Dan Cara Menulis Surat Lamaran Nah Sekarang Hal yang sangat penting Yang harus diperhatikan Adalah Syarat Syarat Surat Lamaran Kerja Nah Ada beberapa Yang harus Dilakukan Ketika membuat Surat Lamaran Kerja Yang pertama Atau A Surat Lamaran Harus Memakai Bahasa Indonesia Yang Baik Yang B Surat Lamaran Ditulis Tangan Yang Rapi Lalu Yang C Surat Lamaran Ditulis Dengan Bahasa Yang Sopan Dan Simpatik Lalu Yang D Surat Lamaran Harus Berisikan Hal-hal Tentang Identitas Pelamar Riwayat Suduk Pendidikan Maksud Pelamar Dan Pelampiran Baiklah Cukup Sampai Disini Dulu Mengenai Surat Lamaran Kerja Sudah Saya Jelaskan Tiga Hal Penting Yang Harus Dperhatikan Dalam Membuat Surat Lamaran Kerja Cukup Disini Pembelajaran Kali Ini Mudah-mudahan Dalam Pembelajaran Singkat Kali Ini Kalian Bisa Memahami Mengenai Surat Pekerjaan Terima Kasih Tetap Semangat Tetap Belajar Di rumah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembelajaran Pembelajaran